Menjala di Boban Pilkana Serentak 2024 ini, kita akan berbincang lebih jauh melalui sambungan sumber bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PDIP, Agustina Hermanto, atau lebih dikenal dengan Kak Tina Tun. Halo, selamat siang Kak Tina. Bagaimana kabarnya siang hari ini dan sudah nyoblos di TPS mana nih? Iya, tadi udah nyoblos pas banget di TPS 33. Oke, udah nyoblos, yang pasti udah nyoblos juga nih ya. Tapi kalau Kak Tina bisa diceritakan nggak, waktu mencoblos tadi atau secara keseluruhan, seperti apa sih antusiasme warga, khususnya warga Jakarta untuk memilih kepala daerah di tahun ini, Mbak Tina? Ya, yang pastinya sebenarnya dari hari tenang sih sebenarnya. Dan dari kemarin malam gitu ya, udah pada heboh kayak ada yang nanyain di DM itu kok online DPT sempat nggak bisa dibuka. Terus ada yang heboh, hamil satu belum dapet surat undangan, dan lain sebagainya. Tapi hari ini sih lancar, terus cuaca juga mendukung ya, bener-bener bersyukur banget ya. Kemarin kan kita pilih press pilek beberapa tempat banjir gitu ya, karena curah hujan yang luar biasa hari ini terang, benderang, menyala gitu ya. Terus juga, apa tadi juga semua, kalau di saya sih sebenarnya proses yang ke mata di aku nyoblos sendiri sih sebenarnya fine-fine aja, nggak ada masalah. Jadi dateng, dicek dulu kalau TP-nya segala macem sama surat undangannya cocok, terus nyoblos, pokoknya semuanya lancar. Cuman ya ini karena sambil berjalan, ini juga kan masih tinggal beberapa menit ya, sebenarnya ada beberapa laporan yang masuk gitu, ada beberapa obstacle di beberapa TPS gitu ya, itu kita pantau terus gitu. Oke, dan untuk pertama kalinya, pilk Anda dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia nih Katina. Bagaimana Anda melihat jalannya pesta demokrasi ini, yang dilakukan secara serentak? Ya, yang pastinya ini adalah pesta demokrasi kita semua, memang dari awal juga kan kita berharapnya bahwa ini bisa menjadi satu pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah masing-masing yang riang gembira gitu ya, karena sebenarnya kan kalau dibilang udah gontok-gontok kan, terus sampai yang ekstrim-ekstrim itu kayaknya udah capek ya warga juga gitu ya, dari kemarin pilek-pilek pres itu kan juga bukan tahun ini aja, mulainya dari tahun lalu gitu, jadi kita nih sebenarnya sudah dua tahun berturut-turut tuh berpolitik dan keras dan panas gitu ya, tapi tensinya sih kali ini yang kepala daerah ya pasti ada panas-panasnya juga ya, tapi mudah-mudahan kita juga berharap semuanya melaksanakan dengan reang gembira, dan hasilnya pun memang betul-betul yang jujur, adil, dan betul-betul mendapatkan pemimpin daerah yang terbaik untuk daerah masing-masing. Baik, nah kita sekarang agak fokus nih ke Jakarta, Katina. Katina kan sebagai anggota DPRD dan ini merupakan periode kedua, nah kalau tiga pasulan ini ada mereka menyatakan belanja masalah seperti itu ketika kampanye kemarin ke perkampungan warga, nah tapi kalau Mbak Tina sendiri sebagai warga Jakarta yang juga anggota legislatif, sebenarnya masalah Jakarta menurut Mbak Tina itu apa sih Mbak yang mungkin paling harus cepat diselesaikan? Ya, kalau dibilang sebenarnya yang paling bermasalah itu masalahnya sudah berlarut gitu ya, dan memang belum kelar-kelar gitu masalah banjir, masalah infrastruktur, masalah kesenjangan, masalah bantuan sosial yang belum rata, terus juga masih ada masalah kesehatan dan pendidikan, gitu ya, terus sekarang ditambah juga dengan polusi gitu ya, jadi itu yang memang yang kita highlight banget ya, gitu, bahwa karena di DPRD juga kita merasa bahwa setelah Pak Ani selesai, itu kan PJ Gubernur ya, gitu, apa, dua kali PJ Gubernur gitu, dimana memang kebijakan-kebijakan itu pasti namanya PJ dengan gubernur terpilih oleh rakyat itu pasti berbeda gitu, gitu, jadi kita berharap dengan terpilihnya Gubernur ini, makanya kita berharapnya seputaran, kenapa? Supaya betul-betul kebijakan-kebijakan yang masih belum diambil, anggaran-anggaran yang belum fokus, misalnya itu betul-betul bisa dilaksanakan sesegera mungkin, gitu, supaya memang hal-hal yang menjadi masalah, itu yang kemarin juga sudah didengar oleh Pala Paslon, gitu ya, itu betul-betul bisa diimplementasi langsung, gitu. Oke, dan kalau kita lihat juga Katina, nampaknya Jakarta yang masih menjadi persoalan, gitu ya, adalah banjir dan juga macet. Kalau Anda melihat visi misi dari Cagup dan Cawagup, ini apakah sudah menyentuh persoalan yang ada, atau sebetulnya ada hal-hal lain yang juga harus diperhatikan? Sebenarnya setiap pastor itu pasti punya visi misinya sendiri, cuma kan memang kemarin aku juga menjadi salah satu tim ses di Cagup Ramono Dul, gitu ya, Mas Pelambang Dul, gitu ya. Yang menjadi, konsen sebenarnya pentingnya adalah jangan setiap kali ganti gubernur 5 tahun sekali, mau dirubah terus, gitu. Programnya tuh entah namanya, nomenklaturnya, apanya, itu yang membuat tuh kita tuh nggak jalan, gitu. Jadi misalnya nih, kayak banjir, harus dinormalisasi, naturalisasi apa? Nggak usah dibikin ribet deh, gitu. Jadi dibikinnya, oke, gubernur lalu punya program apa? Yang bagus lanjutin, yang belum sempurna disempurnakan. Yang kurang baik di, apa, di-eliminate, diganti dengan, kan sekarang kan pasti kita namanya membuat kebijakan, anggaran, dan segala macam itu, ada pakar, ada kajian, dan segala macam. Nah, itu yang justru jangan menghambat, buang-buang waktu, buang-buang anggaran, hanya untuk, ya itu, perkada baru, nama-nama jenis program baru, dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah ada yang baik, lanjutkan, gitu. Jadi harusnya tidak ada yang namanya ego untuk, wah ini program gue nih, gue nggak mau ikutan nih yang lama. Nah, itu harusnya dihindari, supaya ya memang jalan, gitu loh. Karena kan, kalau misalnya udah jalan, di-stop lagi, contoh aja, ganti, ganti nama aja itu kan menjadi lama lagi, nomenklaturnya, disesuaikan lagi rumahnya, nanti kita dari wakti rakyat atau di masyarakat masuk musrembang, misalnya yang, atau aspirasi, gitu kan masuk. Ini nggak bisa nih, karena rumahnya nggak ada, ternyata yang lama ada, yang baru nggak ada, ini jadi masalah, gitu loh. Jadi delay, terus, gitu. Baik, baik. Artinya harus ada keberlanjutan yang ditawarkan para calon gubernur dan calon wakil gubernur ini ke depannya ya, Mbak Tina. Tapi kalau misalnya, Mbak Tina, kita kan juga mempunyai cita-cita di mana Jakarta ini diharapkan bisa menjadi kota global. Nah, saat ini kan peringkat kita masih jauh dari 20 besar dan ditargetkan ini masuk dalam 20 besar. Kalau menurut Mbak Tina, kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam 5 tahun yang setidaknya bisa menaikkan peringkat Indonesia supaya mendekati 20 besar untuk kota global, Mbak Tina? Iya, jadi Jakarta sendiri sebenarnya kan kalau kita lihat ya, secara anggaran tuh, kita aja kemarin barusan bahas anggaran, tahun 2025 itu APBD mencapai 90 triliun lebih, gitu ya. Jadi kalau dari anggaran segini sudah sangat besar. Tapi balik lagi, untuk mencapai kota global dan dengan ranking-rankingnya itu kan ada, apa namanya, kriteria tertentu, gitu. Contoh misalnya soal infrastruktur, soal bagaimana penanganan pendidikan, kesehatan termasuk stunting dan segala macemnya. Termasuk juga bagaimana transportasinya, kemacetannya dan polusinya dan segala macem. Makanya sebenarnya kalau kita bisa beresin, anggarannya tepat sasaran, pendataannya benar, kebijakannya juga yang diambil betul-betul berdasarkan aspirasi masyarakat, harusnya kita bisa naik peringkat. Karena sebetulnya secara anggaran bisa, secara masyarakat juga sebetulnya tuh, apa ya, kalau di monitoring dengan baik, gitu ya, terus dirangkul dengan baik, itu sebetulnya kita udah siap, gitu. Cuman balik lagi kan, harus ada kepemimpinan yang betul-betul, bukan bisa ya, bisa tuh sebenarnya bisa, cuman mau untuk itu, gitu. Iya, memang tadi salah satunya adalah anggaran dengan tepat sasaran untuk bisa mendorong Jakarta ini bisa berdaya saing secara global. Dan Katina, meski kita sudah punya ibu kota baru ya di Nusantara Kalimantan, Jakarta, tetapi Jakarta ini masih menjadi magnet di kawasan sekitar dan pendata. Bagaimana Anda melihat perlunya penataan kawasan aglomerasi yang lebih harmonis antara Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Bode Tabeng? Ya, itu juga makannya kemarin kan yang disinggung juga ya. Ini karena memang ada di programnya Mas Prampangdul ya. Kenapa sih contoh misalnya soal macet sama banjir? Apakah itu masalah lokal doang di Jakarta? Kan enggak juga, gitu. Kalau banjir aja, kita bilang banjir, itu kadang kita dapat kiriman dari tetangga sebelah. Kalaupun misalnya transportasi, misalnya kayak macet dan segala macam, pagi itu Jakarta penduduknya berapa belas juta. Tapi kalau udah malam di bawah 10 juta. Kenapa kan? Berarti kan pendatang yang datang masuk itu yang kerja dari luar Jakarta. Termasuk ya dari Jambodetabek itu. Nah, sebetulnya sinkronisasinya itu kan yang perlu diatur. Soal moda transportasinya, soal misalnya pintu air, kalau pun apa, untuk transportasi, terus untuk apa, apa, hilir, apa namanya, pergerakan itu kan dari transportasi. Nah, contoh soal banjirnya, diatur juga soal pintu airnya, soal pompanya, soal waduknya, dan segala macam. Jadi, itu yang harus disinkronisasi dan kadang-kadang, apa ya, kayak misalnya kita minta tindak lanjut gitu ya. Pemprov sama Pemkot atau Pemprov sama Pemprov gitu, oke gitu ya. Tapi, balik lagi kan harus ada juga pemimpin yang bisa melobi gitu ya dengan Pemprov lain dan pemerintah pusat. Contoh misalnya kayak normalisasi sumai, kadang-kadang, ah ini kewenangannya Pem, apa, kayak ini nih, yang di deket. Oh ini Bekasi, ini udah masuknya. Oh ini udah punya PUPR, oh ini udah punya ini. Lah, kita kan bukan mau ngomongin punya siapa, yang penting kan warga pengen taunya dari huluk hilir beres gitu loh. Nah, itu yang kita butuhkan. Nah, baik mengenai komunikasi itu tadi Mbak, kan ke Jakarta ini seharusnya tidak hanya berkomunikasi dengan Bodetabek saja, tetapi dengan nasional tentunya, dengan Indonesia. Nah, dengan pemerintahan pusat kan sudah punya program mengenai makan siang gratis kepada anak sekolah. Seperti apa nanti Mbak Tina yang harapkan antara koordinasi pemerintah pusat juga dengan pemerintah daerah ini? Supaya tadi bisa berjalan dan tidak tumpang tindih anggarannya nanti. Bisa lebih efektif gitu Mbak Tina? Nah, itu yang jadi apa, menjadi perhatian khusus ke depannya. Bahwa apapun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dan sudah dianggarkan pemerintah pusat tapi pelaksanaannya di Pemprov, itu harus diperhatikan betul-betul secara pelaksanaan, pendataan, dan segala macamnya. Tapi ada juga program yang misalnya, ada kan yang misalnya diundang-undang atau di perpres itu wajib dilakukan oleh Pemprov. Tapi pakai anggaran APBD misalnya. Nah, itu juga sama. Jangan sampai tumpang tindih. Contoh soal Bansos saja. Ini kan tumpang tindih nih. Ada yang punya pusat, ada yang punya daerah, tapi pendataannya juga ada yang di pusat, ada yang di daerah. Sekarang ada yang misalnya pakai desil. Desilnya dari Pemprov. Tapi misalnya verifikasinya ada di Mensos. Nah, yang kayak gini-gini ini kan akhirnya jadi banyak membuat salah sasaran. Banyak membuat akhirnya bantuan yang datang itu orang yang mampu malah dapat. Yang nggak mampu malah nggak dapat. Nah, yang kayak gini-gini kan harus diberesin. Makanya koordinasi dan sinkronisasi itu sangat-sangat perlu sekali. Apapun itu kebijakannya, asal itu baik untuk masyarakat, kebijakannya baik. Tapi implementasinya kan harus juga baik supaya bisa nyampe. Oke, koordinasi saat pengimplementasian ini juga sangat penting ya, Kak Tina. Dan kira-kira harapan Anda untuk setiap bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat ini agar terus berlanjut bahkan dibenahi. Misalnya KJP ini seperti apa, Mbak? Mungkin ada saran begitu dari Kak Tina? Ya, kalau saran sih kemarin kita juga sebenarnya sudah mulai rapat koordinasi. Tapi mudah-mudahan juga dengan nanti ada pemimpin baru yang memang betul-betul pegang apa ya, satu tongkat ya, ibaratnya untuk memimpin gitu ya, yang bisa berani ambil kebijakan maupun anggarannya sendiri. Itu kita berharap dipercepat dan disinkronisasi. Jadi, warga itu tidak banyak pintunya deh. gitu loh. Misalnya nih, bantuan untuk apa, sekolah. Yaudah, kalau memang di dinas pendidikan, dinas pendidikan aja. Kalau di pusatnya Menteri Pendidikan, pendidikan aja. Segala datanya, segala apanya, ya sudah satu pintu. Jangan nanti misalnya, oh bantuan pangannya ada di sini. Oh bantuan alat tulisnya ada di sini. Habis itu nanti kalau ada masalah, pendataannya itu ada di dinas perempuan dan anak. Nanti verifikasinya ada di sosial. Waduh, kalau kayak gitu, kita aja kadang-kadang jadi wakilnya masyarakat di DPRD yang tiap kali rapat dengan mereka aja puyeng. Bukan masalah puyengnya, diputer-puter kadang-kadang. Sampai kadang-kadang kita emosi. Apalagi, kalau kita ketemu warga, kasihan mereka nih. Mau nyanggah aja, misalnya saya nih, nggak mampu. Saya kemarin dapet. Diputus, gara-gara satu dan lain hal yang karena salah, salah pendataan dan segala macamnya. Menyanggah gitu aja, sampai 6 bulan. Coba-coba ya nggak? Nah, yang kayak gini-gini kan harus kita tanganin betul-betul satu pintu supaya warga juga ketika misalnya mau lapor, mau apa, itu satu pintu dan dipermudah. Karena balik lagi, bantuan itu kan hak mereka. Bukan mereka itu mengemis dan segala macam gitu untuk mendapatkan itu. Kalau memang mereka kurang mampu dan memang negara maupun Pemprov mau membantu dan itu kewajiban untuk membantu, ya jangan dipersulit. Intinya itu. Baik. Mbak Tina, ini kan kita sudah ngomongin soal masalah-masalah-masalah Jakarta yang dari tadi memang banyak banget yang harus diselesaikan. Nah, tapi kira-kira nih, dalam 100 hari kerja gubernur atau wakil gubernur nanti yang terpilih, kira-kira apa yang bisa dilakukan secara realistis dan selesai untuk 100 hari kerja, Kak Tina? Ya, yang pastinya setiap paston punya program masing-masing, tapi yang pastinya kita sih yakin ya bahwa namanya 100 hari program pertama itu kan biasanya gebrakan ya gitu. Jadi, mudah-mudahan sih nanti yang memang dijanjikan itu langsung bisa di eksekusi, terutama untuk masalah-masalah pokong yang ada di Jakarta termasuk banjir, infrastruktur, macet, polusi, bantuan sosial, dan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang menyentuh langsung ke masyarakat. Jadi, yang pastinya benar-benar 100 hari itu juga langsung eksekusi, jadi bukan hanya program 100 hari yang sifatnya hanya apa ya, misalnya supaya masyarakat happy-happy aja secara verbal atau apa, tapi memang betul-betul langsung bisa dirasakan. Paling penting sih itu. Baik. Mbak Tina, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita tunggu sebentar ya Mbak, karena kita akan melihat wilayah tetangga terlebih dahulu. Kami akan ajak Katina dan juga para pemirsa berita satu untuk menuju ke Bantuan.